Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mempercepat penyelenggaran Kongres ke-5 pada 8 hingga 10 Agustus 2019. Sekretaris Badan Pendidikan dan Nathian DPP PDI Perjuangan, Eva Sundari mengatakan Kongres ke-5 dipercepat dengan alasan regenerasi. Namun Eva enggan berspekulasi apakah regenerasi yang dimaksud karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnaputri beberapa kali menyatakan ingin mundur. Menurut Eva, agenda utama sebagaimana Kongres disenggarakan untuk memilih Ketua Umum. Dalam agenda Kongres PDIP, salah satu agenda pentingnya membahas pergantian Ketua Umum Partai. Sebelumnya pada Kongres ke-4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2015, Megawati Soekarnaputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Masa jabatan Megawati akan habis pada tahun 2020. Jabatan yang diambatnya itu menjadikan sebagai Ketua Umum Partai terlama sejak 1999. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasso Kresianto mengatakan keputusan mempercepat Kongres ke-5 yakni sikap progresif pikir dan gerak kepartaian. Dalam Kongres ke-5 pun, PDI bakal menyusun agenda strategi setelah pemilu 2019. Untuk itu, Kongres ke-5 dipercepat pada 8 Agustus 2019. Agenda Kongres ke-5 juga dilakukan sebelum pelantikan pasangan calon presiden terpilih dan anggota DPR-MPR. Di Meliputan, Berita 1. Pemirsa Parpol, siapkan regenerasi itulah tema dialog kita pagi ini. Mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempercepat Kongres ke-5-nya? Apakah benar PDIP akan meregenerasi kadernya? Untuk membahas hal itu telah hadir Pakat Komunikasi Politik, Bu Lely Aryani, dan nanti kita juga akan tersambung melalui jalur telepon dengan Ketua DPP PDIP, Bapak Andreas Parira. Dan juga Anda pemirsa bisa berpartisipasi melalui jalur telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Kita langsung sapa, Bu Lely yang telah ada di sini. Selamat pagi, Bu Lely. Terima kasih telah hadir di sini. Kita membahas tentang Kongres yang dipercepat. Soal regenerasi itu katanya sudah pasti kader di regenerasi. Tapi pertanyaannya apakah Ketua Umum ini termasuk di dalamnya? Nah, menurut Anda seperti apa ini? Sebenarnya proses politik dalam sebuah partai politik itu kan memang bagus kalau ada regenerasi. Kalau kita membaca tentang PDIP, pasca peristiwa 27 Juli tahun 1996, kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya yang bisa mempersatukan PDIP itu adalah garis organisasi yang kemudian dipimpin oleh Trak Soekarno. Itu dulu yang kita garis bawah ya. Peristiwa 27 Juli itu adalah peristiwa kelam yang meliput bagaimana partai politik PDI dulu ya, belum PDIP kan, dulu PDI adalah bagaimana momentum itu kemudian menjadikan seorang negawati yang notabene adalah keturunan Mengkarno menjadi ketua umumnya pada akhirnya. Nah, harus kita baca juga bahwa sebuah proses politik dalam kaderisasi sebuah partai itu bisa muncul dalam dua kategori. Yang pertama karena distening, lalu yang kedua karena proses pengkaderan yang memadai dari bawah. Artinya melampaui sebuah jalur pengkaderan yang benar-benar berdarah-darah dari bawah sebuah kader partai politik bisa muncul ke permukaan. Nah, lalu apakah pertanyaannya, kemudian apakah proses regenerasi ini akan melibatkan proses pergantian kedua umum bisa jadi dan bisa juga tidak. Karena apa? Kalau kita membaca beberapa partai politik yang memang menggunakan simbol ketua umum sebagai perekat partainya itu misalnya muncullah PDIP, Demokrat. Berbeda dengan Golkar misalnya, Golkar P3 yang kemudian tidak menggunakan simbol. Maka lebih riskan terjadi perpecahan di kubu partainya. Nah, ini berbeda dengan PDIP yang kemudian menggunakan simbol. Ini kan sebenarnya sudah lama, sangat lama, 26 tahun, Bu Leli. Menurut Anda apakah memang sebaiknya dengan gaya kepemimpinan yang selama ini sudah berjalan dan sepertinya cocok dengan para kader? Ini diganti di tahun ini. Padahal harusnya Kongres itu dilaksanakan tahun depan. Karena Bu Mega baru selesai jawatannya pada tahun depan. Kalau kita membaca apa yang dinyatakan oleh Sekjen ya, Mbak Astok, bahwa sebenarnya ini adalah muncul langkah progresif untuk membaca arus kepentingan partai ke depan. Boleh jadi, meskipun seorang ibu Megawati adalah perkat, perkat kebangsaannya PDIP gitu kan, maka boleh jadi dia sudah menitipkan siapa kader yang akan kemudian bisa memimpin PDIP, lalu kemudian juga bisa menjadi perkat. PDIP itu nyaris tanpa konflik dibawa kepemimpinan Megawati, karena kader-kadernya berpedoman pada simbol seorang Megawati tadi. Saya pikir kader yang akan dipersiapkan juga akan membaca wacana itu, sehingga PDIP tidak terlepas, misalnya tidak boleh terjadi perpecahan seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau lah itu dipercepat, kita bisa membaca mungkin arah kepentingan partai politik ke depan. Kalau kita berandai-andai, seorang puan kemudian menjadi ketua DPR RI gitu kan, ini sudah menjadi isu publik yang dominan lah katakanlah. Boleh jadi, apakah kemudian PDIP akan memutuskan, puan merangkap ketua partai, lalu kemudian juga adalah ketua DPR. Boleh jadi, karena ketua MPR juga merangkap ketua partai PAN. Jadi kalau berbicara kontroversial seperti itu, tapi mereka juga bisa membalikan misalnya keadaan kepada partai politik yang lain misalnya. Oke baik, kalau kita ngomong soal regenerasi ketua umum, kalau boleh dibela, sebenarnya sudah bisa diganti gitu ya. Sudah bisa diganti mungkin dengan perah yang sama, masih dengan darah Soekarno begitu kan. Tapi sebenarnya hal ini baik nggak jika ideologinya tetap ada di sana begitu? Iya, tergantung bagaimana ideologi partai dan platform partai itu bergerak. Saya katakan tadi, mereka yang tidak menggunakan simbol cenderung perpecahannya lebih mudah. Seperti Golkar yang tidak punya simbol partai, siapa pendiri partai yang utama, siapa milik partai itu. Nah, PDIP saya bilang tadi, jalurnya kan ada dua nih, dais tending sama proses pengkaderan. Kalau lah kemudian yang muncul adalah trah Soekarno, misalnya peran Anda ataupun, mereka dua-duanya mengikuti jalur itu loh. Jangan lupa, mereka juga dais tending, mereka juga mengikuti proses pengkaderan dari bawah. Jadi mereka belajar tentang bagaimana ideologi partai itu dibangun sejak dari awal mereka berada di sana. Jadi kemungkinan lebih besar saya justru berpikir memang yang akan muncul adalah dari trah Soekarno juga. Ya, kita sebagai masyarakat biasa ya berpikir bahwa selama ini Bu Megawati sejauh ini memimpin PDIP bisa dibilang cukup berhasil. Mencetak presiden, kemudian menjadi partai nomor satu di parlemen dengan kursi terbanyak, Bu Leli. Tapi kan kita berpikir bahwa sebenarnya apakah memang kepemimpinan dari Megawati ini para kader yang terlalu percaya dengan Megawati yang dari awal memimpin PDIP atau Bu Megawatinya yang belum percaya dengan orang lain, dengan gaya baru, cara memimpin yang baru gitu. Kita tidak harus membacanya seperti itu ya, bahwa proses pengkaderan di PDIP itu memang maksimal. Mereka punya sekolah kader yang kemudian membentuk calon-calon kepala daerah pun bahkan di proses, lewat proses pengkaderan di sekolah kader kepartaian seperti itu. Sehingga kita membaca sebenarnya kalau ingin misalnya berlaku umum, semua kader itu berpeluang sama. Berpeluang sama untuk menjadi calon pemimpin di PDIP. Tapi saya bilang tadi, karena ada simbol, simbol partai yang membedakan antara PDIP dan termasuk sekarang Demokrat dengan partai-partai lain. Termasuk bagaimana membedakan itu dengan partai yang bukan nasionalis, yang bersifat agamis, misalnya restoratif atau demokratis misalnya. Ini yang membedakan PDIP dengan partai-partai lainnya. Sehingga peluang keterpilihan justru berada pada Trasukarno, saya bilang. Menurut Anda kecederungan seperti apa memang yang bisa ditampilkan dengan simbol bahwa, oke ini di satu garis keturunan yang sama, kemudian dengan gaya yang mirip-mirip, kita belum bisa membuktikan ya karena belum terjadi begitu. Kira-kira kecederungannya akan seperti apa, Bu Lely? Iya. Jadi saya pikir ya, PDIP kan 2020 baru akan melakukan kongres. Tapi seandainya itu dipercepat, tentu itu sudah melalui proses yang panjang di partai itu sendiri secara internal. Mereka membicarakan itu untuk kepentingan partai politik ke depan. Tentang siapa yang akan dimajukan juga sudah dibicarakan. Jadi warna kepemimpinan yang akan muncul, kalaupun nanti misalnya melibatkan toko lain di luar Trasnya Soekarno, itu tentu akan diwarnai juga bagaimana PDIP itu dibentuk, lalu kemudian menjadi besar, yang dikatakan Julita tadi menjadi partai terbesar untuk saat ini ya. Dan kemudian beberapa tahun ke depan kita juga harus membaca bagaimana komitmen partai itu terhadap mereka yang akan memimpin, bahwa dia juga harus bisa membangun, membangun partai ini ke depan tetap menjadi yang nomor satu. Jadi komitmen itu sudah dibangun sejak awal. Baik, dengan alasan-alasan bahwa ingin regenerasi, ingin sedikit merubah lah mungkin yang ada di dalam, dan mungkin bukan dikit ya, banyak gitu, mungkin rencananya dalam kongres loh, mereka ingin membuat regenerasi begitu. Ini apakah memang alasan bahwa ingin mengawal pemerintahan Jokowi Maruf Amin nantinya jika telah disahkan, ini sesuatu yang cukup kuat untuk regenerasi? Ya, ini sudah pasti. Kalau mengawal keterpilihan itu akan terus dilakukan oleh PDIP loh Julita. Biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah kader PDIP, lalu kemudian menjadi pemerintahan. Jika itu terjadi pada periode kedua, maka akan menjadi lebih berat lagi tugas PDIP. Misalnya ke depan bahwa proses pengkandaran itu seharusnya mereka persiapkan sehingga tidak jatuh kepada partai politik lain. Nah ini beban berat bagi calon pemimpin partai politik, bagaimanapun dia harus bisa memberikan warna tersendiri bagi perjuangan PDIP khususnya ke depan. Sepanjang pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Karena kita sudah bisa memastikan nih, yang akan bertarung di 2024 itu adalah elit-elit partai politik. Yang tentu punya peluang yang lebih besar. Kemunculan-kemunculan generasi muda itu sudah bisa dibaca. Mungkin Sandi juga akan maju lagi gitu kan. Ada AHY, ada Puan, atau dari Golkar siapa nanti ada aja. Ya, itu yang harus dipersiapkan secara maksimal oleh mereka. Oke, kalau kita kaitkan lagi Bu Lely dengan tugas berat ini, artinya memang butuh calon yang sangat kuat nantinya untuk bisa menjadi ketua umum PDIP begitu. Apakah penggantian Ibu Mega ini sesuatu yang mungkin masih kita pertanyakan gitu? Karena untuk saat ini Ibu Megawati masih yang nomor satu begitu di PDIP. Iya. Siapapun dia, itu untuk menjadi ketua partai, terutama di PDIP, itu tidak cukup hanya punya kualitas. Tapi juga harus punya loyalitas. Oke. Loyalitas bagaimana perjuangan partai itu dibangun. Jadi semua hal yang melekat dalam kapasitas, misalnya kualitas, integritas, dan dukungan lain yang kemudian melekat kepada figur itu, memang harus membentuk karakter partai yang tetap berbeda dari partai-partai politik lainnya. Dan ini tugas berat. Tapi saya pikir selama ini Bu Mega juga sudah pasti mengkadarkan. Sudah pasti mengkadarkan. Tapi berbeda ini sebenarnya kan kita berbeda dari sisi apa begitu kan? Dan kalau sistem gaya kepemimpinan misalnya, mungkin mereka hanya Megawati yang sudah lama memimpin, dan plus dia kurang percaya dengan nama sekarang yang muncul adalah Puan Maharani, artinya memang masih dalam garis keturunan yang sama begitu. Tapi kalau sistem partai yang lain kan sebenarnya mirip-mirip begitu. Iya memang sih. Kalau Ibu Mega sih memang saya pikir memang sudah mempersiapkan itu tadi. Meskipun gaya kepemimpinan yang berbeda mirip-mirip kok. Jadi mirip-mirip sebenarnya siapapun yang dia persiapkan, ada garis partai yang membatasi PDIP sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi platform partainya. Sebagai nasionalis tadi. Ini yang perlu dibatasi oleh Julita. Dan kita para pakar juga menilai bahwa model perjuangan PDIP itu, yang dibangun dari bawah dengan model kepemimpinan yang memang berasal dari Tras Soekarno itu agak sulit tergantikan oleh elit lain. Agak sulit tergantikan. Karena itu pernah terjadi di 1996 ketika terjadi 27 Juli itu. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jadi ya Muleli. Pemirsa tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi masih akan kembali sesaat lagi.